Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mas Go Kreatif dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai OPS. Bagi yang belum tahu apa itu OPS, jadi OPS ini semacam aplikasi untuk melakukan perekaman layar atau biasa digunakan oleh mereka yang sering melakukan live streaming, terutama untuk live streaming gaming. Ya sebenarnya banyak untuk aplikasi yang dapat digunakan untuk merekam layar, untuk live streaming, tapi untuk OPS ini terbilang cukup simple, sederhana, dan yang paling utama OPS ini gratis atau open source. Jadi siapa saja yang mau menggunakan OPS ini dapat di download secara gratis di sumber resminya. Oke ini adalah sumber resminya di obsproject.com. Nah buat yang belum tahu bagaimana cara installnya dan cara penggunaannya, sudah banyak tutorialnya disampaikan dan pada studi kasus kali ini kita akan fokus bagaimana sih membuat tampilan foto itu menjadi bulat di OPS seperti yang kita lihat di live streaming-live streaming. Oke jadi OPS itu seperti ini, ini dikatakan di sini, OPS ini perangkat lunak gratis dan sumber terbuka untuk merekam video dan streaming secara langsung. Jadi kalian bisa menggunakan untuk Windows, untuk Mac OS, dan Linux. Oke selanjutnya kita masuk ke OPS. Nah buat yang belum punya OPS silahkan download gratis dan initial, langkah-langkahnya sangat sederhana. Oke jadi yang akan kita bikin pada kesempatan kali ini tuh membuat fotonya menjadi bentuk yang kita inginkan. Nah sebagai contoh ini saya membuat frame bulat dengan gambar yang sudah saya setting sebelumnya. Jadi yang perlu kalian persiapkan pertama yaitu frame-nya. Frame-nya ini menggunakan gambar hitam putih, di mana posisi hitam nanti adalah posisi yang di luar. Artinya posisi hitam adalah nanti yang akan dikonversi menjadi transparan. Dan bagian putih itu nanti yang akan menampilkan gambarnya. Untuk kamera bisa kalian sesuaikan, bisa menggunakan webcam, atau menggunakan kamera yang dimasukkan ke dalam laptop atau komputer. Karena OPS ini sudah support dengan macam-macam video capture device, mulai dari kamera, atau langsung dari HP juga bisa, atau menggunakan webcam. Oke, kita atur pertama untuk gambarnya dulu. Kita mau bentuknya seperti apa, mau bulat, kotak, atau mau motif bintang, atau bahkan mau mengikuti bentuk wajah kita. Oke, disini kita perlu menggunakan aplikasi untuk edit gambar. Kalian bisa sesuaikan, bisa pakai Corel, bisa pakai Illustrator, bisa pakai Photoshop, atau media editor lainnya. Disini saya menggunakan Illustrator. Langsung buka Illustrator-nya. Kalian buka Illustrator, kemudian buat dokumen baru. Ini sudah saya sebuat sih, cuman saya mulai dari awal aja. Buat dokumen baru. Kemudian, untuk ukurannya, kalian bikin atau set aja di 800x800. Oke, sudah seperti ini. Nah, kemudian kalian bikin kotakan. 800. Kalian taruh tengah. Dan satu lagi kotakan di lingkaran di tengah, karena kita mau membuat lingkaran. Ini lingkarannya saya buat jadi 750. Dan untuk lingkaran ini, saya kasih warna putih. Tanpa garis hitam. Yang bagian luar, kita kasih warna hitam. Nah, untuk frame-nya seperti ini. Ini kalau untuk yang frame bulat. Nah, nanti bisa sesuaikan untuk bentuknya. Kemudian, simpan. Simpan bisa save as, bisa export. Di sini saya export. Menjadi PNG formatnya. Kalian sesuaikan aja, bisa PNG, JPEG, atau yang lainnya. Tinggal langsung save saja. Kita masuk ke penimpanan kita di mask. Kita kasih nama frame atau mask. OPS circle. Oke, sudah kesimpan. Kemudian kita masuk ke OPS-nya. Jadi, itu tadi untuk cara membuat gambarnya. Cukup mudah, karena kita tidak memerlukan keahlian khusus. Hanya perlu setting kotakan, lingkaran, atur warna, posisi udah. Selanjutnya, kita akan menambahkan satu webcam lagi. Karena untuk webcam ini yang saya pakai utama. Saya akan menambahkan webcam di sini. Saya akan menambahkan video capture device. Kemudian saya ada webcam tipe H601. Untuk nama, bisa kalian sesuaikan sendiri. Bebas. H601. Nah, kemudian di sini device. Pilih yang USB. Nah, ini sudah kelihatan ya. Oke, kita oke ini saja. Ini dia. Nah, kita mau atur untuk foto yang utama yang ini. Di posisinya di sini. Di bawah. Tapi sebelumnya, kita ubah dulu di sini. Dengan klik kanan. Filter. Kita pertama tambah filter untuk nge-crop dulu. Jadi, namanya bebas. Kita kasih aja 40. Biar agak kotak. Oke, ini sudah agak kotak. Kemudian tambah lagi di sini. Nah, pada bagian ini, pilih image, marks, atau blend. Oke, sudah. Lalu cari gambar, posisi gambar yang disimpan tadi. Tadi itu simpannya di... Picture. Mana nih? Mark. Nah, ini ya. Oke. Cukup mudah kan? Ini langsung jadi. Jadi, untuk bagian type-nya, Alpha Max-nya dipilih di Color Channel. Color Channel, sorry. Langsung saja. Oke. Nah, setelah itu, kalian tinggal atur saja posisinya. Mau di sini. Mau di sini. Atau mau di sini. Bebas. Ini hanya sebagai contoh. Jadi, nanti kalian bisa sesuaikan sendiri untuk atur posisinya. Atau mau bentuknya, ukurannya. Kalian sesuaikan sendiri. Karena ini cukup mudah. Tinggal klik-klik saja. Tidak memerlukan keahlian khusus. Dan untuk tips-tips lainnya mengenai filter gambarnya dan lain-lainnya bisa di-explore sendiri di OBS. Karena tutorialnya juga sudah sangat banyak sekali. Dan sekian untuk tutorial OBS kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.